Intro Sebuah kecelakaan melibatkan truk bermuatan kelapa terjadi pada Senin 11 September di Jalan Raya Denpasar, Kilimanuk, tepatnya di kilometer 78-79 Desa Yembang, Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kaupaten Jembrana Diduga truk tersebut menghindari kendaraan lain yang berusaha menyalip di depannya dan akhirnya menabrak pohon perindang di pinggir jalan Menurut data dari unit Laka Polres Jembrana, truk tersebut dikemudikan oleh Arief Susanto asal Sito, Bunda, Jawa Timur Kejadian tersebut terjadi di sebuah jalanan turunan dengan marka jalan lurus dan lalu lintas yang cukup ramai Tiba-tiba sebuah truk box tak dikenal datang dari arah berlawanan dan mencoba menyalip kendaraan di depannya Akibatnya truk bermuatan kelapa yang dikemudikan oleh Arief Susanto berusaha menghindari tabrakan dengan cara membelok ke kiri Namun naas, truk tersebut malah menabrak pohon perindang yang berada di sisi selatan jalan Akibat kecelakaan itu, Arief Susanto mengalami luka robek pada tangan kiri Kasat Lantas Polres Jembrana AKP Niputu Meivin Ekayanti mengatakan bahwa usai kejadian truk telah ditarik dengan derek ke lokasi yang lebih aman untuk menghindari gangguan terhadap arus lalu lintas Meivin juga mengimbau seluruh pengendara untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas demi mencegah terulangnya kejadian serupa Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!